Yo, balik lagi sama gue Di video kali ini gue bakal bikin review Granat baru yang bernama satelitmine Kita bakal review ini Di zombie hero ya Tapi kalian pasti inget ini Siata itu milik banget dengan potatomine ya Di plant versus zombie loh Gue gak tau kenapa Dan itu sistem Sistem ngekill nya itu sama Zombie ngedeket Kita pas ngemain Nah, gue gak tau ini Kenapa mereka ratenya cuma 3,5 Sedangkan hellhound itu 5 ya Tapi yang gue tau senjata ini tuh Gak begitu fleksibel ya Untuk dipake Gunslinger atau gak void avenger Nah ini selalu misalnya kalian gak percaya Kita langsung coba reviewnya aja ya Let's go Oke, sesuai perkataan gue sebelumnya Itu kalo misalnya senjata ini Cuma dikasih ratenya cuma 3,5 Itu termasuk kecil ya Bahkan Siata sebelumnya tuh Divine Blaster yang epic pun Cuma dikasih ratenya 3,7 Walaupun ujung-ujungnya Makin lama kelamaan Makin naik Kalo gue liat sih Yang gue rasa sih Kalo bisa satelit main ini Gimana ya Lebih ke Lebih kita tuh butuh Kombo yang bagus ya Untuk granat kayak begini itu Karena nge-deploy nya agak lama Nih kita bakal coba Ntar kita bakal cari zombie agak rame Supaya Lumayan enak gitu dapetnya gitu Nah, coba disini Wuh Ya Tapi kalo misalnya dari segi damage Dia ini gede banget ya Cuma dari segi fleksibel Tetap hellhound kalo kata gue Wuh Empat Lima atau empat tadi Gak liat gue Walaupun di video sebelumnya Gue udah mendeklarasikan Kalo gue itu ada tim hellhound Bukan tim satelit main ya Tapi Menurut gue Hellhound ini Apa itu Satelit main ini Jauh lebih gede Ah hilang lagi 10 supply Jauh lebih gede Damagenya daripada hellhound Tapi Hellhound ini bisa dipakai survive Bisa dipakai nge-kill Sedangkan kalo ini Gak bisa Coba bisa dipakai buat nge-kill doang ya Ini kita bakal chance supply aja dulu Bedanya dengan hellhound Kenapa gue bilang hellhound Paling unggul dari segala sisi ya Yang pertama Dia bisa dipakai buat survive Yang kedua Dia bisa dipakai buat survive Dia bisa dipakai buat nge-kill Yang kedua itu Dia lebih fleksibel pemakaiannya Dia bisa dibawa lari Bisa dibawa apa Pokoknya enak lah Nah ini kalo bisa setelit main ini Dia ada waktu buat nge-deploynya ya Jadi setelah Setelah ranjau pertama diluncurin Itu ada sedikit delay Oke Oh Dapet 3 Ada sedikit Ada sedikit delay Wah Gak kelihatan nge-kill Ada sedikit delay Agak 2 atau 3 detik Sebelum kita bisa nge-deploy Jadi Ranjau yang selanjutnya Gitu ya Gue gak tau Emang sistemnya kayak begitu Atau gimana Tapi Ini lebih Kalo lebih bagus lagi kalo misalnya Gak ada deploy gitu ya Tapi terlalu oke kalo kata gue sih Kalo kayak gitu Coba deh lagi deh Kalo dari segi megang tuh sama kayak Claymore ya Gak jauh beda ya Emang bener ranjau gitu Ranjau Ranjau versi Uh Hero tuh Ranjau versi modernnya ya Dan dia punya damage yang luar biasa gedenya gitu Bahkan Granat Ehm Kayak hellhound pun gak pernah damagenya sampai segede itu 90 ribu 80 ribu Dari cara megangnya sih Gran Itu apa? Ehm Si Dan dia kalo misalnya Zombinya udah di out of range ya Yang warna merah itu Itu Gak akan kena damage kayaknya Kalo yang gue liat tadi tuh Kan tadi ada zombie satu-satu tuh yang lolos tuh Karena kita ini review granat jadi kita main santai aja deh gak bisa main nyari-nyari zombie sampai ujung dunia Baiklah Tuh N2 Tuh 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 nah misalnya disini nih kita taruh dibawahnya Wuuuuhh GBK gede sih, cuma ya sayang gitu dia gak fleksibel makanya weleh, mantep nah kebetulan nih gue dapet room zombie hero lagi nih ini kenapa gue gak nge-review kemarin karena roomnya random roll semua loh jadi kebetulan banget di hari ini nih gue nge-record dan kebetulan banget ada 2 room yang non-rolls ya jadi enak banget buat nge-reviewnya kenapa gue nge-reviewnya di room non-rolls ya jadi beneran damage aslinya gitu maksudnya oh cuma kena 1 gue rasa kalo misalnya kalian pengen bertanya mendingan perlu gak sih dapetin granat ini gue rasa sih kalo kalian punya hellhound mendingan kalian punya hellhound aja deh karena ya gimana kalo kata gue sih hellhound masih lebih oke dan fleksibel buat semua itu ya semua semua mode ya ketimbang Satellite Mine hellhound bisa dipakai survive bisa dipakai nge-kill bisa dipakai apa aja lah emm di CS pun juga kepake gitu kalo misalnya kalian pake H9 gitu art 9 udah ada H9 ya maksudnya di difficulty inferno gitu buat memperlapati roomnya sedangkan ini kan gak gua gak tau gua gak bakal review ini oh kita coba langsung deploy ya oh kalo kita klik kanan eh klik kalo bisa kita klik kanan emm itu bakal kita pas lebih cepet nge-deploy ya eh itu pas nge-ledaknya ya kita deploy udah klik kanan itu langsung gak bisa langsung meledak gitu sedangkan kalo misalnya manual manual itu apa itu kan manual detonation lah gitu ya kalo misalnya automatic itu ada jeda kira-kira 2-3 detik lah gua countdown dulu sama dia oke plus yang gua pengen curhat dari ini dapetinnya tuh susah banget dong bahkan tuh orang-orang yang top up pun ga dapet kalo gua liat CC terlalu rendah sih kalo kata gua uuuuhhhhhh ini 22 ribu itu kena emm psycho yang lagi pake smoke ya jadi mau pake smoke atau engga damagenya gak ada bedanya gitu ini siapa mirip-mirip kayak emm spellens scarlet rose ya jadi dia walaupun zombie nya pake skill gitu skill yaksa pake skill ee psycho pake skill damagenya gak ada berkurang sama sekali gitu jadi senjata ini gak mempan sama apapun gitu skill zombie apapun gitu kita coba lagi deh kita coba apa ya emm gak tau deh mau pake ini aja lagi karena lebih enak pake ini gitu sih selain gua pengen nge-survive gitu sampe akhir gitu emm enak enak banget tengokokan gua pengennya sih gua hari ini gak nge-record ya emm paling gak tau gak nge-record tuh ya emm gak gak akan ngomong gitu tapi emm karena waktu itu udah sempat nge-record gak pake ngomong sih sekarang gua harus emm on voice ya secaranya walaupun tengokokan gua lagi begini emm gak enak sumpah gua belakangnya gak tau kenapa emm emm padahal gua gak tergap makan kagal kadal buuntung emm huuh 80 ribu loh itu ke life ya Senjata ini nanti eventnya sampai tanggal 6 Mei Sedangkan decoder yang dapet dari Discord yang gue jelasin di video sebelumnya itu Tanggal 6 Mei juga abisnya Gue rasa mereka bakal ngasih deconya setelah eventnya berakhir Kelewat printer emang Ya tapi gak masalah sih Gue sih berharap hellhound dirisal ya Kalo bisa hellhound dirisal gue pengen ngejar Serius Ketimang gue nge-spend satellite mine yang change-nya kecil banget Kalo gue liat sih banyak yang gak dapet loh daripada dapetnya Gue kira satelit mine yang nge-kill ternyata heaven splitternya tuh Gaknya ada dua Satelit mine Oh iya nanti di beberapa minggu ke depan mungkin ada season 9 ya Gue gak tau senjatanya minor X tracker sama ada Dreadnova versi 2 nya lah Mirip-mirip sama gang nir yang darkstar Gue gak tau bakal nge-spend atau engga Karena menurut gue sih Dreadnova biasa pun juga udah oke lah Mungkin di video kali ini sampai disini aja ya Karena tengok-tengokan gue sumpah lagi gak enak Jadi gue bakal review singkat aja Nanti kalo misalnya ada event baru lagi gue bakal nge-record ya See you Sampai jumpa